Dengan kelajuan 10 meter sesaat hanya 1 minit pelukan Wihdeh, kencang kali Kencang kali liftnya 1 minit ya langsung ketiba ke puncak Gila, kencang betul Udah kayak need force speed Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free Alias gak bayar, gak bayar AC Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indoreact TV Intro 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 Yo, mari kita lihat gedung tertinggi di Malaysia Wah, ini ada bangunan tertinggi di Malaysia Yaitu namanya Menara Merdeka ya Menara Merdeka 118 Dan ini menjadi salah satu bangunan tertinggi di Malaysia ya Aku pernah reaction bangunan-bangunan tertinggi di Malaysia itu Dan aku sudah pernah lihat desain dari Menara Merdeka ini Tapi ini ada fakta menarik tentang Menara Merdeka itu Ini ada 10 fakta menarik tentang Menara Merdeka Mungkin ada yang kita belum tahu tentang Menara itu Mungkin kalian juga yang di Malaysia juga ada yang gak tahu kan tentang Menara itu Menara ini nanti akan menjadi salah satu ikonik ya Di Malaysia selain Menara Petronas ya Mantul betul ya Mantap, mantap terasa Mantra Oke, kita lihat ya 10 fakta menarik tentang Menara Merdeka ini Yo Ini dari Skyscraper's My Videonya ya Kalau kalian belum subscribe Silahkan subscribe Weh, mantap betul kan ininya Apa namanya Desainnya itu Menara Merdeka 118 Menara Merdeka 118 di Malumpur Bakal menjadi bangunan kedua tertinggi dunia Widih Kedua tertinggi dunia bro Gila Setelah Buraj mungkin ya Setelah Buraj yang Eh Buraj apa-apa Namanya yang di Dubai itu ya Desainnya mantap betul Memang kayak di Dubai ini desainnya ya Desain Menara Merdeka ini Setelah siap pada tahun 2021 Dengan 118 tingkat Berketinggian Hanya satu kedudukan Wah ini dia Hanya satu kedudukan di belakang Burj Khalifa Dubai Nah itu Burj Khalifa itu tinggi banget Itu gila Berarti nomor 2 Dari Asia Dari Malaysia Weh, membanggakan Asia Membanggakan Asia banget ini Malaysia ya Dengan Menara Merdeka 118 Ternyata 118 itu 118 lantai ya Nah ini dia Burj Khalifa Dubai 800 meter Merdeka 600 meter Nomornya bakal menjadi bangunan tertinggi di Malaysia Dan di Asia Tenggara Oke Mengatasi ketinggian 461 3 meter Landmark Vietnam Oh di Vietnamnya sudah ada ya Oh iya Petronas 400 Dengan ketinggian Melibihin 600 meter Ia adalah Megatop pertama Di Asia Tenggara Megatop bro Wih dih Projek Merdeka 118 PMB Adalah sebuah Projek pembangunan Bercampur Oke Ia dibangunkan Dalam 3 fase Pada tapak Yang berluasan Lebih 3,1 juta Kaki persedegi Wih Lebar banget ya 3,1 juta Kaki persegi Keseluruhan fase Pembinaan projek ini Menelan kos jumlah Wih dih 7 Billion bro 7 billion Gila 7 billion Ringgit Berapa 7 billion ringgit Kalau di dollar kan ya Gak tau aku Banyak lah pasti Oke Masa kedua Pulang Rangkui pusat Membeli belah 7 tingkat Wow Mall Dalam situ ya Mall 7 tingkat Serta taman awam Dengan air pancur Yang berluasan 4 ekar Wow Masa terakhir Membapikan 3 buah Bangunan kediaman premium Wow Ada kondo juga disana ya Ada Apartmen juga ya Di dalam sana nanti Jadi ada pusat perbelanjaan Mall Terus ada Taman tadi Taman air pancur tadi Sama Ada kondo ya Ada apartemen ya Mantap Wih pasti mahal banget sana ya Apartemen sana ya Gila Dia menempatkan Nah ini dia Dia menempatkan Aparatus apartemen Yang bakal dilancarkan Pada penghujung 2020 Uh Akhir 2020 Sudah dijual Apartemennya bro Untuk kalian yang banyak duitnya Wih belilah itu bro Mantap itu Beli yang paling tinggi bro Gila Atau kalian mau beliin aku Silahkan Hahaha Keseluruhan fase proyek Merdeka 118 ini Bakal siap sepenuhnya pada tahun 2024 Oke 2024 sudah siap Mantap Fakta ke 8 83 tingkat Bentar Baca 80 tingkat dari Menara Merdeka 118 Meliputi ruang pejabat premium grade A Wih di pejabat premium grade A bro 83 tingkat Yang mempunyai keluasan 20 ribu kaki Persegi setiap tingkat Wih lebar banget 20 ribu Oke 17 tingkat di bagian atas pula Menempatkan hotel Park Hyatt 5 bintang Yang pertama di Malaysia Wih di 5 star Hyatt bro Park Hyatt Paling atas Gila Pasti Mahal betul itu hotelnya itu ya Satu malam mungkin bisa sampai 1000 dolar 2000 dolar Mungkin satu malam ya Gila Hyatt bro Hyatt Park Hyatt bro Dia mempunyai 232 unit bilik tetamu Wih di Dia mempunyai 232 unit bilik tetamu Dengan 28 suite 30 pang, sapu, riservis, restoran, spa, dan lain-lain Oh ini mungkin Hyatt nya tadi ya Hyatt nya tadi punya 232 unit bilik ya Dengan 28 suite Oh Yang suite nya itu yang mahal Bagi tingkat yang selebihnya adalah Sky Lobby Dua aras anjan Gila Lobby nya mantap betul ya Skyscraper bro Puncak teratas menara Menempatkan anjung Tinggal dua tingkat Di restoran Wih mantap betul Pasti di atas Dengan ketinggian sekitar 500 meter Dari atas sana Yang merupakan anjung Tertinggi di Asia Tenggara Wih Dia menarakan penarama 300 Wih di 360 derajat bro Terangit kuala lumpur Dan lembah kelang Yang mempesonakan Jadi atasnya itu terbuka banget 360 kita bisa Mutarin Lihat sekitar itu Wih mantap betul ya Terdapat lift panel kaca Pada kerangka luar bangunan Yang membawa pengunjung Dari lobby terus Ke anjung kinjau Oke lift nya dari kaca Jadi kita naik ke atas itu Wih ngeri betul ya Ngeri ya Aku takut ketinggian bro Tapi kalau naik lift Yang ada kacanya gitu Ngeliat ke bawah Wih ngeri banget Dengan kelajuan 10 meter Sesaat hanya 1 minit Pelukan Wih dih Kencang kali Kencang kali lift nya 1 minit Yang langsung ketiba ke puncak Gila kencang betul Udah kayak need force speed Ia mencapai setengah kilometer Ketinggian menjadikannya Sebagai lift panel kaca Tertinggi dunia Tuh Wih ngeri betul lah Sekaligus menumpaskan Rekord 346 Oke Bagus betul Ini desain Pada pintu utama Selatan Menara Terdapat lobby Sibagona Untuk berbagai acara Oke Ini lobby nya Lobby paling bawah Ia tampil dengan Counter penyambut tetamu Isi yang rekord Oke Ia tampil dengan counter Penyambut tetamu Bercirikan rekaan Topi tradisional Minangkabau Yang kayak gini ya Oke Minangkabau juga Dimasukkan di dalam situ ya Mantap Pada ruang ini juga Terdapat serumung kaca Gergasi yang digerak Sebagai atrium Oke Kunjung Oke Ini lebih 150 meter Turut Terdapat lantai kaca Pada tinggal pertama Mas kayak lobby Untuk menuju Lohok atrium ke bawah Oke Memang kaca semua Itu kan Bangunannya kaca semua Wih gila Ngeri betul Melihat kayak gitu ya Wih dih Pada pintu utama Bagian utara menara Lobby terbagi dua Pada lobby hotel Dan lobby pejabat Oh Wih maserati Mobilnya Dia hanya dipesarkan Dengan air terjun Hiasan yang bertinget Wih Ada air terjun Bro Itu bro Air terjunnya Gila Mantap betul Berketinggian 30 meter Air terjun hiasan 30 meter Mantap Sudah kayak di Airport Singapura Itu ya 2024 ini selesainya Apa itu Tunggak lantai Ini lo beli Trapper 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 Apa itu bacanya Oh Kayak batu yang diukir Ya Semua ruangannya Mantap betul ya Desainnya Pantesan mahal banget Fakta 4 Ustak Membeli belah Pada podo Tunggak lantai Ia membenarkan Ia membenarkan Cahaya Semula Jadi Menembus Masuk Menyinari Ruang dalam Oke Atasnya itu ya Transparat Langsung masuk Sinarnya ke dalam Wah Mantap betul Tuh Kaca di atasnya Mallnya Kubah kaca tersebut Juga memiliki Jarum gergasi Yang berputar Perlahan mengikuti Jump Untuk apa Oh Kayak gitu Keren Jump ternyata Di atas Mallnya itu Jump Bisa putar Gila Mantap betul Dia menuju Pada arca Jam matahari Yang dibina Pada tahun 1957 Ditapa Oh Jam matahari ya Terus lain Terdapat air pancur Bertingkat Di tebinga kelima Wih dia Ada air pancurnya juga Di atas itu ya Di atas mall itu Mantap betul Gila Keren itu air pancur Bisa mandi gak disana ya Kalau gak ada air Di rumah Langsung mandi aja disana ya Bawa sabun Dia tanggung Dengan screen interaktif Yang mampu Memamparkan message Tersendiri Wow Ada itunya Ada bisa dikasih Kayak itu ya Kayak tulisan gitu ya Jadi Di airnya itu Kayak tulisan Kayak ditembak Sama Projector gitu ya Mantap Fakta 3 Taman awan Berlenscape Di selatan benara Menawarkan ruang terbuka Santai untuk pengunjung Wah ini mantap Pengunjung dapat menikmati Pemandangan berlatar belakang Menara Merdeka 118 Wih Mantap Menggunakan sungai Taman air pancur Ini berbentuk zigzag Mencuram ke bawah Wih dih keren banget Ini taman airnya ya Zigzag bro Mencuram ke bawah Mantap betul Wih gila Ini modern banget Ini futuristik banget ya Ininya Apa namanya Desainnya itu Mantap betul Mantul Kolam air pancur Boleh dinyak aktif Pada bila-bila masa Mengikuti keperluan Oh Hanya diaktifkan Hanya pada Masa-masa tertentu Mengikuti keperluan ya Enggak tiap hari diaktifkan Kolam air pancur Di pengunjung taman Pelatar khas turun Disediakan untuk pengunjung Mengambil foto Unggul 118 Oke Di belakang ada tempat Untuk selfie-selfie Tempat untuk Membuat dokumentasi Membuat foto-foto Tentang menara tersebut Ya mantap Memang jadi ikonik juga Ini nanti Merdeka 118 Depan di aset muda Melalui lusung langkutan Seperti MRT Monorail Dan LRT Wih Akses secara terus Disediakan di station MRT Merdeka Monorail Maharajalela Oke Pakai MRT LRT Bisa semua Station pertukaran MRT Merdeka dapat Diasa menurut saya Senaruti Baza Rakyat Oke Itu dia rutenya Selain itu Indra rutenya Pengguna jalan raya Dan pejalan kaki Turun di Bina Dan di Apa tadi Oke Oh Pejalan kaki juga Dimanjakan Untuk akses Ke menara Tadi 400 meter Di jambat barus Jarak seluruh Oke Bagus banget ya Ini sudah dikonsep Secara matang Fakta 1 Rekap bantu Menara merdeka Dihasilkan oleh Bentar Rekap baru menara Merdeka 118 Dihasilkan oleh Firma Architect Australia Tersohor Fender Kat Saliris Ternyata Arsiteknya adalah Arsitek Australia Yaitu Fender Kat Saliris Wah Mantap Ini orangnya Pada awal Oh ini dia bro Pada awalnya Terdapat 6 pilihan Rekaan menara Dibentangkan kepada Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Razak Ini dia bro Pilihannya kemarin ya Ada 6 Ada yang kayak gitu Ada yang kayak gitu Ada yang segitiga Ada yang bundar Ada yang kota Dengan bimbingan Dengan bimbingan arsitek Beliau telah memilih Menara yang tepat Yaitu Dengan bimbingan arsitek Beliau telah memilih Menara yang tepat Yaitu Tapa asas Berbentuk diamond Dengan formasi kristal Untung gak Kalau ngambil segitiga bro Iluminati nanti bro Nanti dibilang iluminati lagi ya Kalau ngambil segitiga ya Dia mengambil Bentuk yang diamond ya Menjadi diamond Asia Menjadi diamond Malaysia Lantap Motif diamond itu Berdasarkan corak Geometri yang wujud pada Songket tradisional Itu alasannya Dia motif diamond itu Mengikuti corak Songket tradisional Melayu Mantap juga alasannya Bagus Bagus Oh gitu Ini bro Faktanya Sewaktu beliau Mengangkat tangan Kanan kedua Melawangkan kalimat Merdeka Sebanyak tujuh kali Jadi dibikin persis Dengan menara itu ya Bentukan Dia mengangkat tangan Kayak gitu Jadi mirip banget Mantap Betul ya Itu ternyata bro Campena pengisian Datang mereka Di stadium mereka Pada 3 Agustus 57 Mantap Gabungan corak Geometris G3 Pelapis saya Memutus tutur Menara ini Oke Adalah sembelik Pada Berbagai lapisan budaya Masyarakat Malaysia Oke Yang bergabung Tersatu pada Dalam mencapai Aspirasi nasional Yang dipongsi bersama Oke Itu dia Ininya Apa namanya Faktanya Ya Kanonik futuristik Benar ini Menarikkan Anikah budaya Sejarah Merdeka Malah Melambangkan Masa hadapan Cari KTNB Jangan Selesaikan Progresif Wih Mantap Itu filosofinya Tadi Setakat Pembinaan Pada Desember 2019 Benar mereka Telah mencapai 90 tingkat Ke atas Dengan ketinggian Sekitar 400 meter Sudah sampai 400 meter ya Sekarang ya Nah ini dia Sumber-sumbernya Sudah sampai 400 meter sekarang Sedikit lagi Oke Jangan lupa Subscribe channel ini Sokong youtuber Sempatan Oke Skyscrippers My Silahkan di subscribe Ya kalian yang belum subscribe Ya Jadi itu dia tadi 10 fakta menarik Menara Merdeka 118 Yang akan menjadi Iconic Malaysia Yang baru Mengalahkan Menara Petronas Wah Ini ketinggiannya Tertinggi di Asia Tenggara Dan di Asia Mungkin ya 600 meter Nomor kedua Tertinggi di dunia Setelah yang di Dubai Burj Khalifa Wih Mantap Betul ya Pembangunannya Sudah setengah jadi Sudah 400 meter Sedikit lagi Sudah mencapai Finishing Rencananya 2024 Nanti yang akan Dibuka ya Katanya tadi Aku gak sabar Lihat menara ini Jadi Wah Nanti akan aku reaction lagi Kalau sudah jadi ya Mantap untuk Malaysia Mantul Progres pembangunannya Luar biasa Progres pembangunannya Sudah memasuki Dunia futuristik Mantap Dari segi desain Dan segi semuanya Sudah futuristik banget Dan ya Itu aja untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video ini Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah Menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah Subscribe Aku support channel ini Dan akhir kata Peace Love and Spectrum Indonesia Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax